Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya Perkenalkan saya Ties dari Bitek yang akan memandu sesi pertama Bitek Bicara pada sore hari ini Sekedar informasi, Bitek Bicara merupakan acara senior session yang akan dilakukan secara rutin Yang berisi informasi tentang riset pekerjaan maupun teknologi baru Yang dibawakan oleh Bitek Bitek Dan di sesi pertama ini, materi yang dibahas adalah Kubernetes with OpenStack Sinder CSI Plugin Langsung aja kalau gitu Mas Ari, saya persilakan Terima kasih Ties Oke, tes-tes Teman-teman bisa lihat slide saya enggak? Sama bisa dengar suara saya dengan jelas? Jelas, jelas, jelas Oke, sip, thank you buat kawan-kawan Oke, saya present Sebelumnya sorry kalau suaranya noise Di rumah saya lagi hujan di Bogor Jadi kalau ada suara kersek-kersek atau yang lainnya jadi mohon dimaafkan Nanti bisa dikonfirmasi ulang Oke, saya buka aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat hari selasa Selamat datang di sesi pertama Bitek bicara episode ke-1 Ini sebenarnya sudah kegiatan rutin dilakukan sama tim kita Tapi untuk lingkungan internal Jadi khusus untuk operation ops Bitek aja yang dapat sharing session gantian Tapi kali ini kita coba untuk encourage teman-teman yang lain Buat ikutan diskusi juga Apa yang lagi kita kerjain atau yang lagi kita riset tentang teknologi baru Nah untuk episode pertama Perkenalkan nama saya Saputro Ari Yulianto Atau biasa sering disebut Ari gitu ya Saya mau bawain tentang Kubernetes with OpenStack Cinder CSE Plugins Ini sebenarnya Saya nggak terlalu dalam tentang risetnya Karena ini dikerjain sama tim ops lain Tapi karena saya duluan tahu Dan saya juga bingung disuruh pertama mau Mau bawain apa Jadi saya bawain slide yang ini Oke ini tentang saya Jauh posisi saya sekarang di PT Burteknologi sebagai project manager Saya juga cloud and devops enthusiast Jadi saya tertarik tentang dunia cloud dan juga devops Agendanya Storage in cloud native environment Storage interface Dan container orchestrator Container storage interface Kubernetes OpenStack Cinder CSE Demo kalau berhasil nanti Lalu kita diskusi gitu ya Agendanya banyak kayaknya Tapi rasa-rasanya sih cuma sebentar ya Karena saya cuma Cuma saling tempel apa yang ada di Ada di GitHub Ke introduction pertama-tama OpenStack dan Kubernetes Saya mau konfirmasi Ada yang pernah dengar OpenStack dan Kubernetes Dua mahluk ini Jadi karena ini bahasanya Top level Top level gitu Kita jadi udah gak bahas lagi tentang Apa itu OpenStack dan apa itu Kubernetes Jadi harapan saya Saya berasumsi bahwa Teman-teman disini Sudah mengerti apa itu OpenStack dan apa itu Kubernetes Kalau masih gak ngerti atau belum paham Mungkin saya bisa review sedikit OpenStack itu cloud infrastructure Buat manage virtual machine Bermetal atau container Sementara Kubernetes itu Operating source system Buat otomasi deployment Scaling dan management Container application Singkatnya gitu Tapi nanti untuk detail apa itu OpenStack dan Kubernetes Mungkin bisa teman-teman Pelajari lagi di sesi Sesi yang lain gitu ya Atau di Bitek bicara yang lain Lalu keduanya apakah Keduanya berkompetisi Menurut saya enggak Karena keduanya saling melengkapi gitu ya Jadi ada banyak orang bilang bahwa Lebih cocok pakai Kubernetes Untuk deploy aplikasi ya gitu ya Tapi apakah Cocok kalau kita masih pakai yang Type-nya VM atau Bar Metal gitu ya Jadi menurut saya Dua kombinasi OpenStack software Dengan sponsor yang Paling banyak saat ini saya rasa Saya rasa community-nya Saya rasa cocok untuk mengcombine Dua Apa OpenStack Sistem ini ya Baik itu OpenStack Atau Kubernetes Jadi Menurut saya gitu ya Dia tidak berkompetisi Tapi dia saling melengkapi Oke next Lalu kita ngomongin tentang Storage di Cloud Native Environment Jadi kalau kita mau pakai Contraines Orchestration Atau CO gitu ya Baik itu Docker Swamp Apache Mesos Kubernetes Cloud Foundry gitu ya Pasti kita Kaitan earth dengan Yang namanya Volume gitu ya Atau storage gitu ya Nah Di storage di environment Cloud Native gitu ya Kita bisa pakai Apapun gitu ya Tergantung Provider Cloud apa yang kita pakai Misalnya Pakai EBS Atau GCE Physical Disk Cep Roadwork NetApp Dan lain-lainnya Itu kita sebut dengan Storage Provider Lalu yang dilakukan adalah Melakukan Pluckable Storage Interface gitu ya Dia itu Nge-create Delete Attach Detach Mount Unmount Format dan seterusnya Itu yang dilakukan Sama si CCO Atau tadi Container Orkestrator Semuanya dilakukan sama gitu ya Apapun providernya Itu balik lagi Ke storage apa yang dipakai gitu ya Jadi dia masing-masing CO Dia masih Berketergantungan dengan SP atau storage provider yang dipakai gitu ya Jadi belum ada nih Penyetaraan Atau abstraksi layar yang dibuat Untuk Kalau kita mau pakai storage provider apapun Kita bisa dengan nyaman pakai Environment apapun Nah itu belum ada Kalau sekarang Kita masih ketergantungan Dengan CO yang dipakai Dan juga storage provider yang dipakai Nah untuk lebih jelasnya Bahas kenapa si CSI ini dibuat Bisa tonton Videonya Si Ini J.U Dia ngobrol di Apa Cloud Native Conference 2018 Saya juga beberapa Ngambil Contoh gambar dan slide Dari slide beliau Itu dijelasin kenapa dia buat CSI gitu ya Yang dulu Yang dulunya Nggak pernah diperhatikan gitu ya Oke ini motif awalnya Motif awalnya Setiap storage interface Itu memiliki Independent Dan storage interface terhadap Container orkestrator Misalnya Docker Swamp Dia punya yang namanya volume plugins Lalu di Kubernetes Atau K8X Dia punya flex volume Di Kubernetes juga punya entry volume plugins Dimana Volumenya Terbinding Menjadi suatu sistem Di dalam Kubernetes Lalu Live Storage Punya storage driver sendiri Open SDS punya volume driver sendiri Dan lain-lain Jadi setiap CO punya storage Mendefinisikan storage interface sendiri-sendiri Jadi Apache Mesos punya sendiri Kubernetes punya sendiri Docker Swamp punya sendiri Dan lain-lainnya Mereka memiliki Storage interface sendiri-sendiri Jadi si CO ini Mendefinisikan Secara independen gitu ya Volume atau storage Yang dia miliki Ini sangat sulit Kalau kita mau Gonta ganti Misalnya Storage provider gitu ya Atau container orkestrator Dan sebaliknya Karena gak ada abstraction layer Yang ngatur Apa? Yang ngatur Rule Atau pakem Yang disusun dari Storage ini Sementara kalau di Network Itu udah ada namanya CNI gitu ya Di situ Itu bisa kita pakai Dan itu udah bentuknya standar Oke dari itu Muncullah problem Yaitu Dimana Storage interface Kalau mau ngobrol sama Storage provider Itu kebingungan gitu ya Sama kayak colokan listrik Di berbagai negara gitu ya Kayak di Indonesia Kita gak bisa langsung Ke Singapura gitu Yang paling deket Atau bahkan ke Batam Buat nyolokin Colokan komputer kita gitu ya Karena soketnya beda Nah ini juga yang dirasakan Sama Storage provider Dan juga Storage interface Kalau mau ngobrol Sama orchestration Container Jadi masing-masing Kalau sesuatu Container orchestration Mendefinisikan Independent Storage interface-nya Maka dari itu Gak ada standar gitu Yang umum Yang dibuat Untuk Keseluruhan CO gitu ya Dan juga Storage interface Problemnya apa Dengan existing storage interface Yang pertama Dia masih CLI Based interface Jadi kita mesti Comment CLI Masih belum berbentuk service Kayak CNI Kalau kita CNI Itu udah berbentuknya service Jadi kita bisa deploy Container network interface Bisa Calico Planel Wave Dan lain-lainnya Itu berbentuk service Nah di storage juga Ide-nya Untuk di CNI Di CSI ini Mau dibuat Sebagai service Lalu entry interface Masih ketergantungan Kedalam sistem CO-nya Baik kita di kubernetes Di docker spam Dan lain-lain Teknik couple Twin and implementation Sulit banget Kalau kita mau Gotong-gotong Implementasi service kita Karena itu Pastikan Ngobrolnya sama storage Sementara storage Belum punya Layer In general Dia masih Mendefinisikan Sendiri-sendiri Lalu yang Keterakhir Terlalu berat To heavyweight Makanya idenya Dibuat Yang namanya CSI Atau Container storage interface Nah pertama kali Tahun 2017 Tepatnya Saya lupa Bulan Februari Kalau nggak salah Pertama meeting Antara orang-orang Kubernetis Mesos Docker Sama Cloud Foundry Nah dia tuh Dari Empat CO tadi Dia ngobrol gimana Kalau kita bikin Prinsipal yang namanya Container storage interface Tahun 2017 Dia diskusi Mengenai In general Kalau kita mau buat Storage interface Yang sifatnya umum Atau global Nah di tahun 2017 Juga Di Desember Ini CSI versi 01 Dirilis Sekarang saya lupa Versi berapa Nanti kita lihat Di kitabnya Terakhir March 2018 Itu udah rilis Versi 02 Nah nanti Di presentasi Yang tadi saya kasih tau Di IJU itu Banyak di kasih tau Kenapa desainnya Seperti apa Dan lain-lain Oke jadi intinya CSI adalah Inisiatif Combine storage interface Of CO Atau container Organization Seperti Mesos Kubernetes Docker Swamp Dan lain-lain Mengcombine dengan Storage vendor Seperti CHAP NetApp Dan lain sebagainya Jadi setiap Provider Network Dia boleh Membuat CSI sendiri Karena CSI itu Adalah standar Jadi setiap Provider itu Bisa bikin Sendiri Bisa bikin Lalu nanti Dimasukkan ke Produknya CSI Jadi idenya gitu Supaya tadi Kenapa? Supaya tadi Nggak ada Setiap CO Atau Container Organization Itu bikin Sendiri-sendiri Volume Type-nya Oke lalu Goalsnya Kenapa sih Dibuat CSI ini Atau container storage interface Yang pertama Interoperability Jadi storage vendor Bisa build Pluginnya sendiri Dan juga Dimasukin ke dalam Atau bisa digunakan Kedalam CO yang support CSI gitu ya Jadi misalnya Si CHAP Dia bikin CSI Buat Kubernetes Nah itu nanti Harapannya bisa dipakai juga Di Apache Mesos Atau CO-CO yang lain Vendor neutral Dimana Any CO And storage provider Sold not Terminat Jadi Karena tadi CSI ada standar Jadi nggak bisa Semena-mena Si storage provider Baik itu yang tadi Disebutin CHAP NetApp Dan lain-lain Menghapus Atau menghatiin Project-project Kayak itu Fokus on specification Jadi dia hanya fokus Untuk menggeneralisasi Storage provider Dan juga Container orchestration Jadi di tengah-tengah Control plan only Jadi dia sifatnya Mengontrol gitu ya Sementara yang dilakukan Atau Apa Misalnya kayak Create volume itu Dilakukan sama Si storage provider Jadi dia cuma Bentuknya Control Lain terakhir Buat Keep it simple And boring Jadi buat Sesuatu itu Menjadi sederhana Dan juga membosankan Karena kalau sudah sederhana Dan membosankan Pasti harapannya Berjalan dengan Bagus Jadi itu goals-goalsnya Kenapa Si CSI Dibuat Lalu ngobrol Tentang access mode Kalau tadi Kalau kita pakai volume Plugins Yang sifatnya Storage provider Kita bisa lihat Lengkapnya di Access mode Nah sementara CSI Karena dia bentuknya Tadi generalisasi Global provider Jadi tergantung Dengan driver Yang dipakai Sementara Bahasan saya Kali ini adalah CSI yang pakai Backend-nya Cinder Maka nanti Dia akan support Dengan WRO Atau Write once Atau bisa dibaca tulis Sama satu Satu node Nah Nanti bisa dilihat Detailnya di sini Jadi apa aja Yang support Di Di CSI Tapi Cara umum Dia mendefinisikan Bahwa access mode Yang kalau kita pakai CSI Itu depends on Driver yang Kita pakai Atau driver Yang digunakan Sama Storage provider Oke Ini nanti Kalau ada yang Mau tanya Saya kumpulin aja Di sesi terakhir Biar nanti saya Tanyanya Atau kita Diskusinya Gampang Oke Tadi kita udah ngobrolin Tentang CSI Kenapa CSI Itu dibuat Lalu Goal-nya Apa yang ingin Di-achieve Sama mereka Selanjutnya adalah Dari sisi Case study Atau Study kasus Di sini saya Case study-nya adalah Kubernetes On OpenStack Di mana Di OpenStack Kita bisa manage Kubernetes Ada dua tipe Yang pertama Itu di atas Virtual Machine Jadi kita punya OpenStack cluster Lalu di atas Virtual Machine Atau instant Kita lajim sebutnya Kalau OpenStack Itu di install VM-VM Misalnya Satu master Dua worker Atau tiga master Beberapa worker Dan seterusnya Lalu di install Docker Sebagai CRI-nya Lalu kita install Kubernetes Itu cara yang pertama Atau cara yang lainnya Karena OpenStack Tadi saya sebutkan Dia bisa manage Virtual Machine Bermetal Bahkan container Nah Kita juga bisa pakai Service yang namanya Aeronik Punya OpenStack Buat manage Bermetal Nah di atas Bermetal-nya Kita bisa installin Operating System Image dari Aeronik Lalu kita install Kubernetes Lalu kita install Locker Lalu kita install Kubernetes Tapi untuk yang Kali ini saya pakai Contoh tinan A Dan tinan B Tapi saya hanya kerja Di satu tenant Atau di satu project Yaitu project admin Kalau mau buat Lintas tinan Itu menurut saya Enggak Enggak umum Karena umumnya Satu tinan memiliki Satu Satu cluster kube Yang beda Kenapa itu Dibedain Satu Berbagai tenant Karena untuk Isolat Jadi kita fokus Ke gambar Yang sebelah kiri Ini ada pointer Ini saya Kita fokus ke Sorry Kita fokus ke tenant Yang ini Jadi saya Sudah punya open stack Backend nya Pakai chat Tapi gak usah Dipikirin chat nya Kita fokus aja Ke open stack Dan cinder nya Jadi open stack Cinder nya itu bisa Backend nya macam-macam Tapi yang umum Chat Nah ini lalu Saya buat VM Saya buat VM Tiga buah Ada satu master Dua worker Saya install docker Lalu saya install Kubernetes Ada di satu tenant Lalu nanti Saya coba Pakai Volume nya Untuk di connect Ke service open stack Yang namanya Cinder Oke ini High level nya Jadi Kubernetes open stack Cinder CSA Yang pertama Dia akan Buat Stat full set Di Kubernetes master Itu isinya Ada CSA Provisioner Atau Chat Snapsuter Sama Resizer Nah CSA ini Adalah Stat full set Atau Pot-pot Stat full set Yang digunakan Untuk Fitur Dari CSA Itu sendiri Jadi kalau Dalam Kasus ini Adalah Sinder Jadi dia Bisa Memprofessioner Attach Snapshot Sama Resizer Lalu yang Jalan di Kubernetes worker Ini ada CSA Sock volume Regissock Node driver Register Jadi yang pertama Kita perlu Connectin dulu Tapi ini Tidak wajib Tapi saran saya Dipakai saja Karena mungkin Kita butuh Fitur-fitur Dari OpenStack Cloud provider Yang lain Tapi kalau Kita cuma Mau pakai Cinder aja Ini gak wajib Kita definisiin Secara Secara utuh Gitu ya Si OCCM Ya pertama Kita nanti Perlu register Dulu Cloud.conf Isinya Apa Autentikasi Terhadap OpenStack Control node Gitu ya Ini yang Garisnya warna Hijau Jadi nanti Dia akan ngobrol Dari Cinder Casi Plugin Dan Cinder Casi Pagin Yang di Worker Dan Master Dia akan Ngambil Secret Di Kubernetes Namanya Cloud.conf Untuk Ngobrol Ke OpenStack Control node Jadi nanti Dia yang akan Ngasih tahu Kapan harus Bikin volume Kapan harus Attach volume Detach volume Delay volume Dan lain-lain Yang ngobrol Adalah Si pot-pot Yang ini Nah sementara Si Dia Bikin Sok Nanti Dia akan Melakukan Apa yang Kita Definisikan Di Manifest Annotation Jadi apa Aja yang Nanti kita Bisa Buat Nanti kita Coba Demo Ini Lapsack Land Nanti saya Bahas Setelah saya Demo Demo Sebelum Demo Mungkin Ada yang Mau Tanya-tanya Atau Kita Demo Dulu Jadi Ini Saya Nggak Pakai Catetan Catetan Saya Adanya Di 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 Reponya Langsung Di Reponya Kubernetes Jadi Teman-teman Kalau yang Mau Nyobain Buat Ngikutin Silahkan Langsung Aja ke Kubernetes Let's Cloud Provider Open Stack Nah Pertama Oke Saya kasih Unjuk dulu Ini Saya Udah Punya Udah Punya Instance Saya Udah Punya Tiga Instance Yang Pertama Ada Master Ada Worker Satu Sama Worker Dua Ini Standar Saya Kasih Network Internal 10 11 Lalu Saya Kasih Floating IP 7172 16 1 Ini Stand Open Fact Saya Lalu Di Dalamnya Saya Udah Buat Kube Saya Udah Buat Kube Yang Ini Sesuai Namanya Bertindak Sebagai Master Lalu Yang Worker Bertindak Sebagai Node Karena Kita Udah Nggak Boleh Lagi Sebut Worker Diskriminasi Karena Bekerja Lalu AS Pakai Ubuntu 1804.4 Ini Let's Di Kubenya Pakai 1.17 Tapi Di Tim Saya Juga Udah Coba Di Versi 1.16 Dan 1.18 Juga Jalan Normal Oke Ini Environment Jadi Mungkin Kalau Bingung Ini Saya Ada Sedikit Apologi Punya Orang Jadi Punya Yahoo Jadi Saya Punya Open Stack Pastiin Ada Keystone Jelas Lalu Ada Service Block Storage Karena Ini Akan Kita Integrasikan Sebagai Volume Nanti Di Kubernetes Lalu Di Atas Open Stack Ini Warna Merah Kita Buat VM 3 VM 1 Master 2 Worker Atau Boleh 1 Master 1 Worker Aja Bebas Terserah L Amal Ini TCD Nggak Saya Pisang Jadi TCD Saya gabung Juga Kedalam VM Karena Master Cuma Satu Kira Kira Gini Lalu Saya Sudah Buat Saya Sudah Bootstrapping Ngikutin Ini Ngikutin Si Kubernetes Provider Openstack Jadi Ini Sebenernya Nggak Wajib OCCM Tapi Saran Saya Boleh Di Ikutin Jadi Preparities Nya Adalah Docker Kube ADM Kube LED Dan Kube CTL Udah Keinstal Yang pertama Lalu Yang selanjutnya Create Kube ADM Config Contohnya Ada Disini Ini Kita Definisiin Kubernetes Version Versi Berapa Lalu Pod Subnet Berapa Nah Ini Saran Saya Jangan Sama Dengan Network Internal Open Stack Kalau Nggak Nanti Pod Jadi Kalau Bisa Nanti Untuk Network Pod Bedain Sisi Subnet Cloud Provider Kita Kasih External Extra Argumen Cloud Manager Juga Kita Kasih External Mungkin Kalau Teman-teman Yang Udah Pake Dulu Itu Namanya Cloud Provider Adalah Open Stack Tapi Mulai Versi 16 Kalau Saya Nggak Salah Dia Udah Ngeganti Namanya Dengan Dengan External Kalau Udah Buat File Saya Udah Buat Disini File Nya QBADM Conf 192 168 Lalu Karena Ini Saya Bikin Beda Jadi Saya Buat Ke 192 Gitu Provider Saya Set Internal Lalu Saya Bootstrap Aja Kayak Gini QBADM Ini Sampai Dia Nanti Pull Image Dan Lain Sebagainya Biarin Sampai Nanti Sukses Seperti Standar Install 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 Kube Biasa Nah Habis Sudah Selesai Jangan Lupa Install CNI Nya Juga Disini Saya Pakai Kaliko Kenapa Pakai Kaliko Ya Karena Tidak Ada Preventi Lain Jadi Saya Pakai Kaliko Tapi Teman-teman Juga Boleh Pakai CNI Yang Lain Misalnya Planel Kalau Masih Pakai Yang Versi 1.18 Kebawah Wave Dan Lain Lain Atau Bahkan Nanti Teman-teman Juga Bisa Pakai CNI Kurir Nah Itu Ada Di Bahasannya Setelah Saya Tim Saya Namanya Mas Rizki Dia Bahkan Bahas Tentang Kurir Gimana CNI Sudah Di Overlay Ke Network Open Stack Nah Itu Terusan Dari Series Ini Mengasalah Hari Jumat Nanti Yang Mau Ikutan Boleh Oke Lalu Selanjutnya Create Secret Yang Isinya Berisikan Cloud Confirmation Ini Ambil Aja Dari Sini Isinya Cuman Out URL Ini Adalah Public Endpoint Dari Open Stack Jadi Kalau Kita Open Stack Endpoint List Drive Case Tune Nah Ini Ambil Yang Sifatnya Public Atau Bisa Aksesible Dari Network Yang Lain Disini Saya 172 168 1250 Potnya 5000 Oke Ini Contohnya Saya Udah Buat Disini 5000 Oke Lalu Ada Tip You can Also Use Application Credential ID And Secret In Place Of Username Password Tenan ID And Domain ID Oke Jadi Saya Nggak Pake Username Dan Password Jadi Kalau Username Dan Password Itu Adalah Username Password Open Stack Sementara Kalau Application Credential ID Adalah Username Yang Dihususkan Kita Buat Untuk Si Aplikasian Tertentu Dalam hal Ini Adalah Si OCCM Atau Open Stack Plot Control Manager Cara Cara Bikin Gimana Cara Bikin Gampang Tinggal Kalau Versi Open Stack Queen Keatas Ini Sudah Ada Default Sudah Ada Di Gui Pun Ada Tapi Saya Akan Contohkan Lewat Kli Tinggal Application Credential List Ini Saya Sudah Buat Juga Namanya CSI Cinder User Cara Buat Gampang Tinggal Listnya Diganti Click Lalu Karena Kita Tidak Tau Jadi Kita Bisa Pake Helm Oke Yang Saya Butuhin Adalah Secret Roll Ini Layar Saya Kelapan Kalau Nggak Saya Zoom Roll Member Lalu Namanya Detect Bidara Nah Setelah Dapat Simpan Baik-baik Secret Lalu Kita Copy ID Kalau Kita Cek Lagi Open Spec Application Credential List Ini Sudah Ada Dua Yang Pertama Yang Awal Saya Buat Lalu Yang Kedua Ada Yang Tadi Baru Kita Buat Nah Ini Simpan ID Lalu Secret Nah Kalau Sudah Disimpan Teman-teman Bisa Paste Di Contoh Manifest YAML Yang Tadi Ini Application Credential ID Isi Dengan ID Ini Lalu Secret Yang Ini Diisi Dengan Yang Ini Kita Dapet Untung Kenapa Pake Application Credential ID Dibanding Dengan Username Langsung Yang Pertama Kalau Ini Kubenya Bocor Ketangan Orang Dia Masih Tidak Bisa Buat Login Akses Ke Open Stack Kita Karena Yang Dipakai Adalah Application Credential Sementara Kalau Kita Taruh Username Mentah Mentah Username Dan Password Kita Nah Misalnya Ini Diambil Sama Orang Atau Ketauan Ini Nanti Bisa Dipakai Login Di Open Stack Di Dashboard Open Stack Atau Di CLI Open Stack Buat Misalnya Delete Instant Kita Atau Nambah Instant Kita Lalu Nanti Jadi Bayar Dan Lain Lain Jadi Saran Saya Sebaiknya Bisa Gunakan Application Credential ID Cara Buat Seperti Ini Ini Contoh Sampling Sudah Disediain Di GitHub Jadi Tinggal Ikutin Aja Disini Oke Karena Saya Tadi Udah Buat Disini OTRL Ini Public Endpoint Penal IP Credential ID Secret Region Ini Gampang Tinggal Cari-cari Misalnya Open Stack Region List Yang Tadi Dari Yang Dibutuhkan Sama Mereka Tinggal Kita Cari Disini CLI Open Stack Penal ID Atau Project ID Domain ID Lalu Ini Kalau Opsional Kalau Kita Mau Juga Manfaatin Load Balancer CQB Pakai Service Octavia Kita Tinggal Masukin Subnet ID Subnet ID Tenant Dan Juga Plotting Network Buat Eksternal Lalu Block Storage Kita Pakai Yang Versi 2 Disini Ada Tablenya Jadi Teman-teman Bisa Lihat Apa Yang Required Dan Juga Udah Deprecated Yang Pertama Keystone Ini Versi 2 Udah Deprecated Makanya Saya Disini Ini Saya Pakai Yang Versi 3 Untuk Out URL Yes Compute Nova Load Balancer Dia Sudah Tidak Men-support Neutron Yang L-Bus Jadi Dia Hanya Men-support Neutron Yang Pakai Service Yang Namanya Octavia Nah Karena Saya Di Open Stacks Saya Ada Load Balancer Jadi Sekalian Saya Balancer Saya Pakai Tapi Kalau Enggak Ada Juga Bisa Di Disable Saya Ada Untuk Yang Ini Kalau Bingung Dan Apa Masih Enggak Tau Apa Itu Parameter Disini Ini Bisa Baca Disini Jadi Disediain Apa Aja Padanan Atau Kira-kira Yang Enggak Bisa Kita Dapat Atau Kita Bisa Profet Bisa Digantiin Misalnya Tenan ID Misalnya Kita Sulit Nyarinya Ganti aja Pake Tenan NEM Atau Project NEM Ini Sama Aja Dan Lain Sebagainya Ini Bisa Dicari Atau Bisa Dibaca Langsung Di Kitabnya Si Kubernetes Oke Yang Kita Lakukan Adalah Saya Udah Bootstrap Clasternya Lalu Udah Install TNI Lalu Kita Ini Bikin Secret Dulu Karena Saya Nggak Apal Jadi Kita Copy Pasta Aja Dari Intinya Bikin Secret Kedalam Namespace QB System Apa Anet Generic Namanya Plot Config Dari File Yang Udah Kita Diminisi Oke Ada Oke Mastiin Plot Config Treted Kita Bisa Kita Verifikasi Kalau Tadi Secretnya Udah Dibuat Ini Udah Udah Dibuat Secretnya Lalu Langkah Selanjutnya Tinggal Paste Aja Yang Dari Sini Oke Kalau udah Pastiin Ketetet Nggak ada error Dan lain Sebagainya Kita Kita Verifikasi Oke Ini Masih Keriting Kita Tungguin Oke Ada Running Pastiin Di 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 Lognya Nggak ada Error Kalau Kalau gak ada error Apapun Dia jalan normal Baik-baik Aja Kita bisa Lanjut Ke Inspirasi CSI Singer Oke Udah Running CCM Udah Running Jadi Kita Udah Bisa Move Ke Patch Yang Selanjutnya Kita Cari Tentang CSI Oke Disini Tinder Casai Plugins Oke Ini Ini Daftar isinya Baru Baru Digenerate 11 hari Yang lalu Oke Dulu Nggak ada Oke Ini Tinder Cas I Driver Untuk Kubernetes Jadi Yang Dibuat Untuk Kubernetes Ini Ada Beberapa Compability Yang Pertama Versi 11 Ini Dia Support Dengan Versi 1.15 Ke Atas 100 13 14 Dan Dan Untuk Set Car Versi Capability Ini Bisa Dilihat Di Dokumen Resminya Cuber CSI Di Kuber CSI Sini Yang Perlu Kita Perhatikan Requirement Oke Ini Udah Ada Dua Cara Buat Kita Deploy Si Tinder CSI Yang Pertama Pake Helm Ini Bukan Mau Pergi Jauh Tapi Helm Aku Beratas Helm Kita Jadi Gumpulin Manifestnya Ada Di Chart Jadi Kalau Teman-teman Clone Reponya Ini Si Cloud Provider Open Stack Saya Udah Clone Kebetulan Ini Nanti Ada Charts Gitu Ya Tinder CSI Plugin Ini Nanti Disini Udah Banyak Udah Ada Chart Yang Disediakan Sama Mereka Jadi Teman-teman Bisa Deploynya Pake Helm Atau Pake Manifest Atau Manual If You Are Already Created Cloud Config Secret Oke Kita Bisa Remove Karena Tadi Kita Udah Register OCCM Jadi Kita Bisa Dan Juga Udah Register Cloud Conflik Jadi Kita Bisa Apus CSI Secret Tinder Plugin Segetah Ada Di Yang Tadi Kita Register Nah Karena Tadi Saya Bilang OCCM Itu Optional Teman-teman Kalau Mau Langsung CSI Bisa Nge-encode Ininya Lalu Dimasukin Ke Sini File CSI Secret Sender Plugin Set Jam Lalu Yang Selanjutnya Perlu Diperhatikan Kalau Teman-teman Pake Public Endpoint Open Stack Yang Ini Adalah HTTPS Nah Ini Teman-teman Boleh Minta Atau Browsing CA Dan Intermediate Dari SSL Tersebut Tersebut Nah Karena Disini Saya Klain Gak Ada HTTPS Di Public Endpoint Saya Open Stake Saya Jadinya Saya Gak Butuh Si Parameter CA Chart Ini Kalau Teman-teman Open Stake Biasanya Cloud Provider Itu HTTPS Atau Best 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 Memang Hard Service Itu Teman-teman Bisa Ambil CFL Dari Yang Nerbitin Sertifikat Tergantung Nanti Si Open Stack Endpoint Public Yang Nerbitin Sertifikat Siapa Cara Insta Cuma Gini Doang Ngikutin Aja Di Copy Terus Di Ini Dia Akan Bikin Beberapa Popot Yang Pertama Dia Bikin Ini Yang Beda Chasi Driver Nama Kainnya Chasi Driver Ini Bisa Kita Berikut As Ini Tungguin Aja Sampai Running Semuanya Kinder Csi Controller Plugins Ini Stepful Set Jadi Kalau Dia Restart Kalau Dia Mati Dan Lain-lain Nama Potnya Itu Nggak Akan Ganti Sementara Yang Ini Pot Deployment Biasa Jadi Kalau Saya Restart Dia Ganti Ganti Oke Ini Masih Container Creating Udah Running Udah Running Semua Kalau Udah Running Kita Tinggal Kita Coba Jadi Ide Ini Tadi Dia Manifest File-nya Banyak Sebenarnya Ada Beberapa Ada 5 Kalau Nggak Salah Di Mana Tadi Di Manifest Cinder Jadi Dia Ada Cinder Casi Control Plugins Airbag Yang Control Plugin Not Plugins Airbag Not Plugin YAML Sama Casi Sender Terdapat Ini Isinya Chas Hydra Corp Ini Mungkin Mungkin Beda Dan Jarang Kita Temuin Kalau Kita Nggak Pernah Pakai Chas Air Oke Kalau Udah Kalau Saya Nggak Nyiap Apa Apa Kita Ngikutin Naja Example Engine X Application Usage Jadi Kita Mau Coba Bikin Aplikasi Engine X Atau Nginx Gitu Kalau Anak Anak Yang Lain Bilangnya Ini Pakai Column Dari Sender Jadi Ide Mungkin Kita Lihat Dulu Biar Nggak Bungg Karena Tiba-tiba Langsung Lihat Ide Ini Dari File Manifest Minks Atau Engine X YAML Ini Adalah Dia Bentuk SC Atau Storage Plus Dimana Namanya CSI SC Sender Plugins Professionernya Sender CSA OpenStack RG Ini Storage Class Jadi Tiap Tenan Atau Tiap User Bisa Dynamically Bikin Volume Seenak Dia Atau Terserah Dia Lalu Gimana Kita Batasin Ya Udah Kita Bisa Batasin Di Kuota Tenan Di OpenStack Karena Itu Adalah Pembuatan Volume Di OpenStack Project Selanjutnya Setelah Dia Bikin SC Atau Storage Class Dia Bikin PVC Atau Persistent Volume Clamp Nah Ini Mungkin Udah Banyak Yang Bahas Apa Itu PVC Dan SC Saya Nggak Akan Detail Kesitu Karena Tadi Sender Ini Cuman Bisa Ini Karena Tadi Awalnya Kita Pake CSI Nah CSI Ini Depends On The Driver Yang Kita Pakai Karena Kita Pake Cinder Makanya Dia Bisanya Hanya Rw 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 Atau Hanya Bisa Dibaca Tulis Oleh Satu Not Saja Resource Record Storage 1GB Jadi Ide Kita Akan Buat Storage 1GB Menggunakan Storage Classname Yang Tadi Udah Kita Buat Di Manifest File Annotation Yang Di Atas Nih Namanya Lalu Bikin Pod Standard Engine X Image Kalau Enggak Ada Mont Pte Kesini Jadi Mont Volume Dari Sini Dari PVC Lalu Di Mont Pad Secara Container Atau Pod Diarahkan Ke Part Live HTML Volume Diambil Dari PVC Yang Tadi Dibuat Di Annotation Step Di Atas Oke Itu Kira-kira Yang Akan Kita Buat Kalau Udah Tinggal Seperti Biasa Di Copy Paste Saja Ups Udah Exist Oke Ternyata Saya Udah Punya HPL Get Divisi Oke Udah Punya Juga Jadi Saya Udah Punya SD Dan Juga Punya VVC Lalu Kita Verifikasi Di Open Staken Oke Ini Udah Punya Yang Ada Di War Per Satu Oke Mungkin Biar Enak Kita Hokus Aja Dulu Kali Ya Open Staken B CTL Delete PVC Udah Lihat Dulu PVC Harusnya Harusnya Disini Juga Hilang Gitu Ya Kalau Kita Bikin PVC Di Kube Si Kube Itu Karena Tadi Udah Kita Konekin Ke Open Stack Dia Akan Bikin Volume Cinder Volume Di Dalam Sini Karena Ini Delete Belum Selesai Oke Sambil Nunggu Saya Akan Buka Sesi Tanya Jawab Jadi Enggak Tanya Jawab Apa istilahnya Kalau Dislet Saya Ini Discussion Bitek Bicara Kamu Bertanya Mari Kita Diskusi Oke Saya Udah Buka Link Pertanyaannya Mungkin Mbak Tias Bisa Copy Paste Di Kolom Chat Biar 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 Teman-teman Bisa Langsung Klik Boleh Silahkan Tanyakan Apapun Diskusi Kita Sore Kali Ini Masih Ada Mungkin 10 Menit Sampai Pukul 5 Atau Mungkin Lebih Silahkan Oke Kalau Enggak Saya Yang Post Oke Teman-teman Bisa Tanyakan Pertanyaannya Di Situ Nanti Supaya Bisa Saya Masukin Ke Slide Nya Pertanyaannya Oke Oke Ini Macem Oke Oh Karena Ini Masih Anda Ya Bentar Belet Belet Nah 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 Sudah Nah Sudah Kosong Oke Ada yang Mau Diskusi Ini Ada 52 Orang Wah Ramai Silahkan Yang Mau Diskusi Boleh Buka Itu Linknya Sudah saya Pasta Lagi Mungkin Yang Berjoin Silahkan Kalau Kalau ada yang Ingin Ditiskusikan Oke Sambil Nunggu Saya Akan Cobain Demo Yang tadi Oke Oke Ini Idenya Jadi Kita Mau Bikin Tadi Ini Sudah Saya Jelasin Jadi Mungkin Tinggal Kita Internal Bitek Mas Pak De Arief Oke Coba Diulang Lagi Pak Udah Saya Arsa Udah Anyone Nah Oke Antep Ada yang Pertanyaan Saya present Dulu Dari Pak De Arief Mau Tanya Mas Kalau Implementasi Kubernetes On Open Stake Magnum Open Stake Apakah Umum Digunakan Atau Lebih Umum Digunakan VM Atau Bermetal Seperti Ini Jawabannya Mungkin Kalau Jawaban Teknisnya Bisa Lihat Di Surveinya Open Stake Pak D Pak D Arief Jadi Tiap Tahun Open Stake Nggak Dain Survei Kepada Usernya Nah Itu Kalau Melihat Gambaran Teknis Umumnya Kali Gimana Pakai Magnum Atau Manual Deployment Pakai Yang Seperti Ini Gitu Itu Bisa Dilihat Di Surveinya Open Stake Browsing Aja Open Stake Survey Tahun Berapa Nah Tapi Pertanyaan Bagus Magnum Kalau Pakai Magnum Si Sinder CSI Ini Udah Disupport Sama Si Magnum Jadi Kalau Kita Implement Magnum Itu Kita Cuman Butuh Ngeaktifin Satu Parameter Value Aja Di Magnum Saya Lupa Parameternya Apa Nanti Itu Sudah Otomatis CSI Bisa Kita Pakai Sindernya Jadi Nanti Kalau Pak D Arief Implementasinya Pakai Magnum Gitu Ya CSI Ini Udah Booth In Gitu Udah Bisa Digunakan Disana Tapi Open Stake Apakah Umum Digunakan Pakai Magnum Atau Yang Manual Pake VM Atau Bermetal Kalau Saya Pribadi Si Yang Baru Saya Itu Yang Baru Saya Kerjakan Itu Pakai VM Dan Deployment Manual Tapi Yang Magnum Udah Mulai Mature Dan Udah Mulai Banyak Digunakan Tapi Consideration Menurut Saya Pemilihan Magnum Atau Yang Manual Baik VM Atau Bermetal Pertama Dari Sisi Operating System Dimana Magnum Dia Pake Tiny OS Atau OS Yang Simple Kecil Bukan Gunain OS Yang Umum Kayak Ubuntu Open Suse Debian Rated Dan Lain-lainnya Dia Pake Core OS Dan OS Tiny Yang Lain-lainnya Mungkin Itu Pak Pade Arief Jawabannya Oke Yang Lain Mungkin Kalo Ada Yang Ingin Ditanyakan Sambil Kita Lanjut Demo Ya Create Oke Create Jadi Nanti Ngebikin Storage Class Resistant Volume Clamp Sama Port Engine X Kita Verifikasi Di Open Stack Nah Dia Udah Kebuat PVC B3 8 Blablabla Blablabla 9 A7 Verifikasi Volumenya Sama-sama Yang ID-nya Open Stack Mungkin Kalo Diliat Dari GUI-nya Juga Keliatan Beda Kalo Di GUI-nya Dia Dikasih Description Dia Ngasih Description Namanya Created By Open Stack Chiender Chassi Driver Jadi Udah Dibedain Sama dia Kalo ini Dibikin Dari Chassi Lanjut Oke Itu Demonya Jadi Kita Udah Sukses Bikin Port Engine X Gitu ya QB CTL Get Port Engine X Ini Yang Volume Volume Kalau kita Kubil CTL X IT Minx Bus TF Minx Nah Yang Volume Yang Tadi Karena Monpol Di Mana Tadi Tadi Udah Saya Jelasin Monpol Di Volume Kesini Dia Dimounting Sebagai Volume Jadi VDB Di Dalam Port Oke Ada Pertanyaan Lagi Dari Mas Rehan Dwi Laksono Untuk Sekarang Apakah Magnum Sudah Stable Untuk Digunakan Karena Terakhir Kali Coba Magnum Untuk Create Cluster Masih Gagal Karena Ada Bugs Katanya Di Magnum Menurut Saya Untuk Saat Ini Udah Bisa Digunakan Untuk Production Nanti Mungkin Di Bicara Selanjutnya Tim Saya Atau Tim Kami Itu Ada Beberapa Orang Yang Ngoprek Magnum Dan Itu Udah Sampai Tahap Customisasi Jadi Kalau Untuk Running Secara Umum Udah Bisa Tapi Kita Lagi Reset Untuk Tahap Customisasi Kalau Ditanya Stable Untuk Digunakan Juga Bisa Balik Lagi Refer Ke Maturity Si Service Jadi Open Stack Setiap Service Punya Maturity Point Misalnya Nova Cinder Glens Horizon Mungkin Maturity Levelnya 10 Gitu Misalnya Dari 0 Sampai 10 Mungkin Yang Magnum Kalau Ditanya Stable Atau Belum Mungkin Bisa Refer Juga Ke Maturity Di Service Open Stack Itu Mas Rehan Tapi Kalau Coba Gagal Mungkin Bisa Didiskusikan Gagalnya Kenapa Di Group Open Stack Indonesia Tapi Mungkin Nanti Di Bicara Sesi Selanjutnya Juga Akan Ada Yang Bahas Tentang Magnum Karena Menurut Saya Karena Arahnya Sudah Ke Container Res Oke Oke Itu Jawaban dari Saya Semoga Membantu Yang Lain Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Nanti Bisa Saya Let's Show Oke Kita Lanjut Demonya Jadi Tadi Kita Udah Bikin Port Engine X HTML Yang Besara 1 1 Giga Oke Ada demo Apalagi Disini Oke Ini Tadi Udah Oh Ini Buktiin Kalau Kita Delete Port Columenya Masih Tetap Ada Gitu Mungkin Kita Ikutin Aja Karena Saya Nggak Nyiapin Nggak Nyiapin Demo Apapun Oke Kita Cek Dulu Jadi Saya Refer Oke Kosong Ikutin Ide Kita Kita Mau Naruh File Index Data TML Di Dalam Port Ini Sudah Ada Index Data TML Lalu Kita Exit Lalu Selanjutnya Adalah Delete Port Nya Delete Port Nya Oke Port Next Will Be Deleted Mungkin Yang lain Kalau ada Pertanyaan Sambil Nunggu Lalu Lalu Kita Buktiin Kalau Volumenya Balik Jadi Available Karena Dia Udah Nggak Attached Ini Masih Deleted Ini Kalau Tadi Statusnya In Use Di Worker 1 Karena Tadi Saya Lupa Buktiin Kalau Si Engine X Saya Ini Potnya Jalan Di Worker 1 Kalau Saya Verifikasi Lagi Ini Statusnya Akan Available Dan PVC Yang Tadi Kita Buat Bisa Kita Monting Ke Worker Mana Pun Misalnya Saya Mau Monting Ke Instant Worker Tadi Jalannya Di Worker 1 Sekarang Gantian Di Worker 2 Misalnya Oke Udah In Use Di Worker 2 Mungkin Saya Akan Login Ke Worker 2 Saya Lupa IP Lubun Itu Worker 2 172 16 1208 Terima kasih Sudah Ada Disk Sudah Kita Mon Aja Vdb Mnt Symbol Logifikasi Udah Kemonting Lalu Kita Check Ini Masih Ada File Index APML Yang Tadi Kita Buat Di Dalam Port Jadi Walaupun Port Kita Delete Karena Tadi PVC Kebinding Ke Volume Open Stack Kita Tidak Delete PVC Jadi Dia Masih Bisa Digunakan Untuk Deployment Lain Atau Untuk Kebutuhan File System Misalnya Data Dari Port Itu Mau Diambil Sebagai VM Dimonting Dalam VM Dan Lain Sebagainya Itu Dimungkinkan Karena Datanya Tidak Kemana Mana Ada Pertanyaan Yang Lain Atau Diskusi Yang Lain Oke Yang Snapshot Saya Belum Coba Mungkin Nanti Setelah Ini Akan Saya Coba Tapi Yang Resize Resize Yang Snapshot Saya Belum Coba Yang Roblox Volume Saya Sudah Coba Tapi Karena Annotation Ini Baru Stable Di 118 Jadi 17 Belum Belum Sempurna Untuk Roblox Roblox Ide Kita Mau Nempelin Roblox Device Kedalam Pod Itu Bisa Jadi Mungkin Untuk Application Mashable Galera Dan Yang But Baca Tulis Langsung Ke Block Nah Ini Di 118 Baru Baru Stable Nah Saya Udah Coba Volume Expansion Jadi Ide Saat PVC Penuh Resisten Volume Penuh Tadi Kita Buat 1 Giga Lalu Kita Cek 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 Oke Oke Yang Beda Adalah Yang Dilakukan Sama Si Volume Expansion Atau Resize Gitu Ya Adalah Annotation Yang Ada DSC Atau Storage Plus Kita Tambahin Satu Parameter Yang Namanya Allow Volume Expansion True Oke Kita Tambahin Oke Yang Tadi Mungkin Bisa Kita Hapus Dulu Ini Saya Balikin Lagi Ini Oke Sudah Balik Ini Saya Manual Karena Tadi Saya Juga Attach Manual Karena Ini Saya Attach Kedalam Worker Bukan Kedalam Pop Jadi Attach Oke Lalu Kita Delete Kita Cobain Yang Volume Expansion Jadi Tadi SCI nya Udah Kedelete Juga Tidak 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 Mau Coba Bikin Nah Ini Yang Beda Tadi Cuman Ini Doang Allow Volume Expansion Menjadi True Di Storage Class Pack Secriting Sudah Lagi Ingin Oh Sudah Ada Pertanyaan Oke Dari Mas Anonymous Saya Tidak Tau Namanya Siapa Atau Mbak Anonymous Untuk Casi Ini Apakah Bisa Diintegrasikan Dengan Jenis Storage Lainnya Di OpenStack Seperti Swift Object Storage Atau Manila Jawabannya Bisa Untuk Yang Manila Yang Swift Saya Tidak Tau Cuman Kalau Yang Manila Teman-teman Sekalian Bisa Cek Di Sini Di Provider OpenStack Nanti Di repo Ini Teman-teman Bisa Cek Nih Disini Ada Manila CSI Plugins Untuk Kaitannya Dengan Storage Jadi Bisa Diklis Bisa Diklis Nacar White Ones Hanya Bisa Satu Not Satu Worker Kalau Teman-teman Mau Yang Sifat RWX Teman-teman Bisa Gunain Fiturnya Manila Gitu Gitu OpenStack Jadi Harus Memiliki Service Manila Lalu Diintegrasiin Ke Dalam Storage Class Ini Mungkin Nanti Di Bitik Bicara Selanjutnya Akan Ada Juga Saya Nggak Janji Tapi Nanti Saya Minta Tim Saya Buat Ada Yang Bawain Materi Ini Bisa Diintegrasiin Mungkin Pertanyaan Yang Basic Kenapa Nggak Langsung Aja Diintegrasiin Ke Dalam Chap Karena Di Chap Ini Recurmen Atau Si Apa Pertanyaannya Ini Yang Saya Tanyain Kenapa Kita Nggak Langsung Aja Integrasiin CSE Ini Kedalam Si Chap Kalau Si OpenStack Ini Dia Pakai Chap Sebagai Backer Saya Berkeyakinan Bahwa Ada Dua Type User Dimana User Itu Tidak Mengetahui Apa Yang Ada Di Backend Si Storage OpenStack Kalau Kita Pakai Cloud Provider Kita Kan Nggak Tahu Dia Pakai Apa Yang Kita Tahu Adalah Si Sindernya Ini Jadi Sindernya Yang Kita Ketahuin Provider Kita Pakai Sinder Di Belakang Pakai Apa Itu Kita Kita Tahu Nah Sementara Kalau Kita Tahu Dan Kita Diberi Autorisasi Untuk Mengintegrasikan Chapnya Saran Saya Bisa Langsung Juga Jadi CSI Nggak Usah Lagi Balik Ke Sindernya Jadi Langsung Aja Pakai Bisa Pakai Chap RBD Atau Langsung Bahkan Chap F Terkentung Teman-teman Mau Ambil Fitur Volume Plugin Sama RWO RWX Atau ROX Bisa Juga Diintegrasikan Langsung Jadi Nggak perlu Lewat Service Open Stack Jadi Kan Sekarang Jatuhnya Kubernetes Ke Cinder Open Stack Belakangnya Chap Bisa Juga Dari Kubernetes Langsung Ke Chap Jadi Nggak Usah Lewat Si Cloud Provider Kalau Teman-teman Punya Akses Ke Endpoint Si Chap Itu yang Mungkin Saya Perlu Info Nah Yang RWD Ini Bisa Juga Integrasi In Bisa RWO Juga Bisa ROX Atau Red Only Oke Tadi Kita Mau Demo Oh Ini Udah Running Oke Udah Running Podnya Dari Sini Eh Sorry Pertanyaannya Ketutup Sorry Sorry Saya Continue Oke Belum ada Pertanyaan Yang lain Oke Tadi Kita Mau Apa Kayaknya Mungkin Udah Lewat 10 Menit Ini Yang Terakhir Gitu Ya Tadi Snapshot Resize Oke Dia Nggak Bikin Volume 1 1 1 1 giga Gitu Use size 1 Berarti 1 giga Oke Karena Tadi Kita Udah Aktifin SC Gitu Si SC Disini Gitu CPL GPSG L Sorry Ini Kita Udah Tambahin Anotation Atau Parameter Volume 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 Resize Example Oke Oh ini Dia di atas Sorry Saya Ngalih Apa Ini di-enable kalau kita mau aktifkan tadi resize ya, yang ini. Oke, sekarang kita coba edit. Kita edit si PVC-nya, tadi kan kube.ctl.get.pvc. 1GB ya kalau sedangnya, sekarang kita mau edit. Di mana Pak, edit ya. Di resource request request. Resource request. Kalau jadi 3GB. Ini oke, boleh diubah. Ini udah jadi 3GB di pot kube-nya. Lalu coba di sini, karena ini tadi 1, harusnya juga udah. Nah, di open stack ya, juga udah berubah jadi 3GB gitu ya. Desain tadi ini 1GB nih, Seth ya. Ini kalau kita refresh. Nah, ini udah berubah jadi 3GB. Oke, mungkin itu aja. Mungkin yang lain-lain nanti bisa dicoba sendiri sama teman-teman. Kayak volume cloning, dan tadi snapshot saya juga belum coba. Itu aja mungkin. Pertanyaan juga sudah nggak ada lagi ya. Mbak Tias, gimana Mbak Tias? Bisa dicetukkan? Kalau gitu kita tutup aja ya, Mas. Kalau ya, bentar. Mungkin saya jelasin yang ini terakhir. Jadi ini life cycle-nya. Jadi apa yang dilakukan sama si... Atau apa yang bisa dilakukan life cycle sama si Sinder? Dia bisa create, attach, format. Dia itu nge-format tadi ke dalam worker gitu. Dari volume raw ke volume block device Sinder. Itu bisa di-format sama dia. Lalu nanti bisa di-montoin buat di-publish ke arah port gitu ya. Nah, sebaliknya lawan dari create, delete, detach, unmount, dan lain juga dilakukan. Nah, ini referensinya dari blog ini saya tulis di sini. Mungkin nanti sama Mbak Tias presentasinya bisa di-share ke teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat presentasi saya yang hasil copy-paste doang. Jadi sebenarnya dari kitab. Oke, itu demo, ngopretnya, topologinya. Ini diskasi. Oke, ini kalau mau ngobrol sama saya, ID telegram saya, dan lain-lain bisa hubungi di situ. Mungkin itu aja Mbak Tias dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau yang masih mau nanya-nanya, nanti bisa hubungi saya langsung. Atau di-gubungi di OpenStack ID atau buat nanti. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara sharing session kali ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Mas Ari yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih. Oke, jangan lupa. Dari Jumat ya? Iya. Untuk ceksi yang kedua, hargah banget dengan materi yang gak kalah sering. Itu kalau bocoran materinya, ntar saya promosiin deh. Ntar. CNI, jadi kalau teman-teman sudah familiar sama Planel, Calico, Web, dan lain-lainnya, kalau mau dapat experience potongan layer yang beda gitu ya, karena implementasinya di atas OpenStack, teman-teman bisa pakai yang namanya, masih kelihatan gak nih? Nah, kelihatan gak, Pak Tias? Terima kasih. Terima kasih. Siap. Siap. Nah, gak pakai lagi Wave, gak pakai lagi Calico, dan teman-temannya, tapi pakai project OpenStack yang namanya Kuril. Nah, nanti itu jangan lupa hari Jumat, ya, 14, Pak Tias ya? Iya, hari Jumat. Jumat, jamnya jam 16 sampai 17, jangan datang terlambat. Siapin pertanyaan atau diskusinya yang keren-keren. Itu, Pak Tias, promosi udah. Oke, terima kasih, Pak Tari. Begitu saya tutup saja ya. Iya. Saya ada kali ini. Nanti link pertempasannya diinfoin di mana, Pak Tias? Di sini, bisa saja kali. Akin, di sini aja ya, bentar. Saya setara aja deh sekarang. Oke, ini buat teman-teman yang mau presentasinya. Eh, Pak Albert, silakan, Pak. Sudah saya share. Oke, thank you. Nama-sama, sama-sama. Thank you. Thank you sharingnya. Thank you. Kalau begitu, kita tutup aja klik, Miss. Oke, Mbak. Silakan. Nanti ketemu lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua, Gengs. As-mas-mas-mas kuament. Temp Nahikutanku, mac lautik. Let me ha separat. Pahalian luas. And we're the first thing that we're going to call it. Terima kasih.